Oke kali ini kita punya soal tentang tumbukan Nah diceritakan disini ada bola A dan bola B Masanya 100 gram Jadi ini MA sama dengan 100 gram MB juga 100 gram Nah ini sama ya nilainya Jadi MA sama dengan MB Kemudian dikatakan bola B yang tadinya diam Ditabrak bola A yang bergerak dengan kecepatan 20 cm per second ke kanan Jadi ada bola A ini bola A ya Ini bola B bola B nya ini diam Ini bola A bergerak dengan kecepatan 20 cm per second Dia menabrak bola B Ya kan menabrak bola B Ini kan ke kanan katanya ke kanan tandanya positif Dimana tumbukannya lenting sempurna Lenting sempurna itu koefisienya sama dengan 1 E nya sama dengan 1 ya Ini namanya koefisien restitusi Ya E sama dengan 1 Karena dia lenting sempurna Ini lenting sempurna Nah ya gitu Selanjutnya Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan berapa ya Nah jadi dia nanya setelah tumbukan ini berapa kecepatan Karena kan nanti dia pasti bertabrakan ya Diceritakan juga bertabrakan Ini VB nya sama dengan 0 Yang ditanya ini V A aksen nya berapa V B aksen nya berapa Ini kalau tidak salah ini cara cepatnya ini kecepatannya tinggal ditukar Jadi nanti V A nya 0 V B nya itu 20 cm per second Mari kita buktikan ya Ini kalau saya tidak salah ingat ya Karena dia lenting sempurna dan massanya sama Jadi kan massanya sama dan lenting sempurna itu kecepatannya tinggal ditukar aja Mari kita buktikan Itu pun kalau saya tidak salah ingat Jadi ini berlaku kekekalan momentum Di mana M A dikalikan V A ditambah M B dikalikan V B sama dengan M A dikalikan V A aksen ditambah M B dikalikan V B aksen Jadi ini momentum awal sama dengan momentum akhir Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir Nah gitu Selanjutnya Ini kan M A sama dengan M B Dia 100 gram Biarin aja 100 dalam bentuk gram ya Tidak usah diubah ke kilogram Jadi ini 100 dikalikan V A nya V A nya berapa? 20 20 ditambah ini 100 dikalikan V B nya 0 Sama dengan 100 dikalikan V A aksen ditambah 100 dikalikan V B aksen Berarti kan ini nantinya 2000 ya 2000 tambah 0 ya 2000 tambah 0 sama dengan 100 dikalikan V A aksen ditambah 100 dikalikan V B aksen Sebenarnya ini bisa dikecilkan Sama-sama dibagi 100 Jadi ini bagi 100 Ini bagi 100 Ini bagi 100 Ini bagi 100 Jadi kan sisanya nanti Coret-coret-coret-coret Ini coret-coret-coret-coret-coret Coret-coret-coret-coret-coret Jadi dia lebih sederhana angkanya 20 sama dengan V A aksen Kan 1 1 V A aksen ditambah V B aksen Nah kemudian Koopsi yang institusi Koefisien Restitusi Dia lenting sempurna E nya sama dengan 1 ya Lenting sempurna E nya sama dengan 1 Rumus E itu sama dengan V B aksen Dikurangi dengan V A aksen Itu sama dengan Eh dibagi V A dikurangi V B Jadi dibalik Atasnya V B dikurangi V A Bawahnya V A kurangi V B Tapi yang atasnya aksen ya Jadi ini 1 1 sama dengan V B aksen Biarnya aja V B aksen Dikurangi dengan V A aksen Per V A dikurangi V B 20 dikurangi 0 Eh 20 ke tadi Iya 20 ya 20 kurangi 0 Berarti 1 sama dengan V B aksen Dikurangi V A aksen Per 20 Kali silah kan Berarti 20 sama dengan V B aksen Dikurangi dengan V A aksen V Aksen pindah ke kiri Jadi plus 20 Ditambah V A aksen Sama dengan V B aksen Nah kita lihat Kita kan punya persamaan ini tadi nih Ini persamaan yang ini ya Nah ini ya Kita tulis ya Samping sini aja ya Kan kita punya 20 sama dengan V A aksen Ditambah V B aksen Kemudian V B aksen Itu tadi sama dengan 20 Ditambah V A aksen Substitusi yang disini Substitusi yang masukkan Jadi 20 Sama dengan V A aksen Ditambah Buka kurung 20 Ditambah V A aksen Ya kan Berarti kan 20 Sama dengan V A aksen Ditambah 20 Tambah V A aksen Ini pindah ruas Berarti 20 Kurangi 20 Sama dengan 2 V A aksen Berarti 0 Sama dengan 2 V A aksen Maka 0 Bagi 2 Sama dengan V A aksen Dapatlah V A aksennya 0 dibagi 2 Ya hasilnya tetap 0 Kan tidak ada Tidak ada Dibagi ada Ya tetap 0 0 cm Per sekon Ya Kita sudah tahu Nih Yang ini nih Yang ini nih Yang ini nih Berarti kan 20 Ditambah V A aksen Sama dengan V B aksen Ini jawabannya V A aksen ya Berarti nanti 20 Ditambah 0 Sama dengan V B aksen Maka nilai V B aksennya Sama dengan 20 cm Per sekon Nah kan terbukti ini Jadi kecepatannya Ditukar loh Jadi kesimpulannya Jadi Setelah Tumbukan Tumbukan Kecepatan Bola A 0 cm Per sekon Atau Diam Bola B Bola Sini ya Tulis bawah ya Biar lebih cantik Biar lebih rapi Biar lebih Rapi Bola B 20 cm Per sekon Ini ke kanan ya Ke Kanan Ya kan Kita tukar ya Jadi jawabannya itu Yang Mana tadi Saya bilang A nih Yang C Oke jadi Seperti itu Proses berfikirnya Ini tinggal ditukar nih 20 0 Ya bertukar Dengan catatan MA nya sama dengan MB Dia Masanya sama Kemudian Lenting sempurna E nya sama dengan 1 Maka Kecepatannya pasti bertukar Yang kecepatan awal A Menjadi kecepatan akhir B Ya kan Kecepatan akhir B kan jadi 20 nih Kemudian Kecepatan awal B Itu menjadi kecepatan Akhir si A Nah jadi seperti itu Cara cepatnya Kalau emang tidak perlu Proses pengerjaan ya kan Ini kan soal A, B, C, D, E Jadi sebenarnya Kalau emang tidak perlu Dikerjakan dalam bentuk Apa ini Proses Coret-coret Ya udah langsung aja Oh sudah tau Saya ini triknya Untuk mengajukan soal ini Tinggal ditukar agak Kecepatannya Tapi ingat Syaratnya MA Sama dengan MB Dan Lenting Sempurna Oke Sekian dan terima kasih Semoga manfaat Sampai berjumpa di video berikutnya Ya Terima kasih